Intro Saat belasan Menteri Bung Karno ditangkap tentara Begitulah cerita yang akan diulas dalam video ini dikutip dari buku Sarwo Edi Wibowo dan Tragedi 1965 yang ditulis Peter Kasenda pada tanggal 16 Maret tahun 1966 dikelar pertemuan di istana untuk mendiskusikan tuntutan pimpinan Angkatan Darat agar kabinet diperbarui dengan pemecatan Waperdam 1 Subandrio dan para menteri dari kalangan kiri meskipun tidak dikatakan semua orang mengerti Angkatan Darat ingin menangkap Subandrio yang meminta perlindungan ke istana pertemuan itu dihadiri oleh keempat wakil Perdana Menteri yakni Subandrio J. Lei Mena, Hairul Saleh, dan Kiai Haji Idam Khalid Menko Hankam Sarbini, keempat Panglima Angkatan Bersenjata dan Menko Penerangan Rakyat Ruslan Abdul Gani Sekali lagi Presiden Soekarno menolak memenuhi tuntutan Ledjen Soeharto bahkan memerintahkan Hairul Saleh untuk mempersiapkan pengumuman atas namanya di RRI dan TVRI malam itu juga Pengumuman yang dibacakan oleh Hairul Saleh mengatakan Soekarno bertanggung jawab hanya kepada MPRS dan Tuhan yang maha kuasa dalam menjalankan mandat MPRS Ia memiliki kebebasan penuh untuk memilih para pembantunya dan menyesalkan beberapa orang telah memaksakan kehendak kepadanya Bahkan dengan cara-cara mengemukakan ultimatum Diceritakan juga Peter Kasenda dalam buku yang disusunnya Setelah berkonsultasi dengan Prikjen Kemal Idris dan Kolonel Sarwo Edi Wibowo Kapi dan Laskar Arief Rahman Hakim mulai menculik beberapa menteri pada tanggal 16 Maret tahun 1966 Termasuk Ketua DPR GRI Gusti Gede Subamia Menteri Kehakiman Astrawinata, Menteri Negara Sudibyo, dan Menko Pendidikan dan Kebudayaan Priyono Sementara upaya untuk menangkap OI CUTAT dan Menteri Urusan Bank Sentral Yusuf Muda dalam gagal Para menteri yang ditangkap tersebut dibawa ke Mabes Kostrat Pada hari yang sama, kami berdemonstrasi ke DPR GRI dan masih berlanjut pada tanggal 17 Maret tahun 1966 berikutnya Para mahasiswa yang tak sabaran dan didukung beberapa perwira Angkatan Darat mendesak Ledjen Soeharto untuk bertindak lebih cepat Sore harinya pada tanggal 17 Maret tahun 1966 Tidak ada berita yang disiarkan baik di RRI maupun TVRI Keesokan harinya, pasukan Angkatan Darat dan beberapa tank dijajarkan di jalanan Daftar dari 5 menteri yang akan ditangkap telah dipersiapkan Paling tidak satu orang telah ditawan oleh kapi 9 orang lainnya mengungsi ke istana Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo diberi tugas untuk menangkap mereka RPKAD telah diperintahkan untuk mengepung istana dan menjaga agar tak seorang pun lolos Sementara Pangdam Jaya Brigjen Amir Mahmud diberi tugas untuk meminta kepada Presiden Soekarno Agar merelakan Waperdam 1 Subandrio ditangkap Setelah Subandrio dibawa pergi Soekarno meminta dengan sangat agar Amir Mahmud tidak membunuhnya Yang lain ditangkap di istana atau di tempat lain Kecuali Amadi dan Surahman yang sempat meloloskan diri Dalam pidatonya, Ledjen Soeharto menempatkan para menteri yang ditahan itu dalam 3 kategori Pertama, mereka yang mempunyai hubungan dengan PKI atau Gestapo dengan indikasi yang cukup Kedua, mereka yang kejujurannya dalam membantu Presiden Soekarno diragukan Ketiga, mereka yang hidup amodal dan asosial dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat Subandrio, Astrawinata, Oicu Tat, Setiadi Reksoprojo, dan Sumarjo dianggap tepat untuk dimasukkan dalam kategori pertama Hairul Saleh dan Yusuf Muda dalam dimasukkan dalam kategori ketiga Hairul Saleh, Ahmadi, Am Achadi, dan Tumakaka secara khusus telah berperan dalam pengorganisasian Barisan Soekarno Sutomo Martopradoto, Oicu Tat, dan Armunanto adalah anggota nasionalis kiri Partindo Sekjen PNI Surahman merupakan sayap kiri dalam partainya Kedua perwira AD yang ditahan, yaitu Maijen Sumarmo Sastrowatmojo dan Ledkol Shavei Dinilai lebih loyal kepada Presiden Soekarno daripada kepada Ledjen Soeharto Dengan demikian, walaupun Presiden Soekarno menolak untuk memecat para menterinya Yang tidak dapat diterima oleh pimpinan AD pada tanggal 16 Maret tahun 1966 AD dengan mudah menangkap mereka pada tanggal 18 Maret tahun 1966 Sama seperti ketika Soekarno dihadapkan ke situasi tanpa pilihan dalam pembubaran PKI Sekarang ia hanya memiliki alternatif kecil untuk menerima penangkapan para menterinya Dan tuntutan untuk merombak kabinetnya Tampak jelas Soekarno kalah dalam konfrontasi dengan Angkatan Darat Tetapi Soeharto tetap mempertahankan tuntutan-tuntutannya dalam suasana yang semoderat mungkin Dengan demikian, Soekarno tidak dipojokkan ke suatu posisi tidak merasa rugi untuk tidak membuka konfrontasi baru yang lain dengan pihak pimpinan AD Tulis Peter K. Sendak Dalam buku otobiografinya, Prajurit Pejuang Jenderal Amir Mahmud bercerita tentang penangkapan Subanrio Kata Amir, secara pribadi Jenderal Soeharto memerintahkannya untuk mencari tempat persembunyian para menteri itu Terutama Subanrio harus ditemukan Pada Jumat, Amir Mahmud menghadap Bung Karno dan melapor jika dirinya dapat tugas untuk mengamankan Subanrio Mendengar laporan Amir Mahmud, Bung Karno menjawab singkat Terserah Siap, kerjakan Jawab Amir Mahmud sambil menghormat setelah dengar jawaban Bung Karno Amir Mahmud pun bersama beberapa tentara Angkatan Darat segera bergegas menuju pavilion yang ditempati Subanrio Wakil Perdana Menteri itu pun segera digelandang lalu dinaikkan ke jeep dengan kawalan tentara Beberapa saat usai Subanrio dinaikin ke jeep Bung Karno sempat menghampiri Amir Mahmud Orang nomor satu di Indonesia pada saat itu lalu merangkul Amir Mahmud Setelah itu Bung Karno berkata setengah berbisik pada Amir Mahmud Mir, jangan kau bunuh ya Mendengar ucapan Bung Karno Brigjen Amir Mahmud langsung menjawab dengan tegas Siap pak, saya jamin tidak terjadi Orde baru kami tidak akan meniru praktik-praktik Lubang Buaya Lubang Buaya yang dimaksud adalah daerah yang jadi lokasi pembunuhan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat yang diculik kelompok G30 SPKI Seperti diketahui, mayat para jenderal yang diculik itu akhirnya ditemukan di sebuah sumur tua yang ada di daerah Lubang Buaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!